Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita dan kipro Oke sahabat dimanapun berada kali ini kita akan berbagi tutorial lagi nah teman-teman bagi kalian yang memiliki HP atau gadget yang begitu boros paketnya yang menggunakan paket data ya teman-teman ya ya kalau yang menggunakan dv ya tidak masalah tapi banyak sekali masih yang menggunakan paket data Oke teman-teman apa yang akan kita bahas kali ini pertanyaannya adalah ngapa HP saya Android ini boros kayak dengan paket data Nah tentu teman-teman bingung ya apa saja masalahnya Oke teman-teman di sini akan saya bongkar masalahnya karena di aplikasi kalian itu berjalan datanya di latar belakang ya teman-teman jadi HP sekarang itu canggih banget ya cara mengambil cuan-cuan kalian itu penghasilan mereka dari aplikasi-aplikasi yang ada di Android kalian semakin banyak Android aplikasi di Android kalian semakin banyak pula mereka mengambil penghasilan ya teman-teman karena di belakang atau di latar belakang aplikasi kalian mereka masih bisa merogoh tuh yang namanya data kalian teman-teman Nah oke ini langsung saja kita praktekkan tutorialnya apa saja masalahnya pertama-tama kalian harus masuk ke pengaturan ya teman-teman Oke kalian bisa masuk ke manajer aplikasi nah ini ya teman-teman manajer aplikasi kalian bisa cek di sini dan apa saja yang harus kalian lakukan ikuti langkah-langkahnya kalian bisa buka daftar aplikasi teman-teman jadi beberapa pun aplikasi di kalian di sini bisa ratusan aplikasi kalian kalau datanya berjalan di latar belakang itu akan boros ya teman-teman paket data kalian yang waktu jangka waktunya bisa satu bulan bahkan tidak sampai satu bulan sudah koit ya teman-teman Nah langsung saja saya coba buka kesehatan digital ya Nah di sini kalian pilih detail penggunaan data Nah gunakan data di latar belakang ya teman-teman teman-teman ini harus kalian non-aktifkan dan lakukan semua ini pada aplikasi-aplikasi kalian maksud masuk lagi ke detail penggunaan data Nah di sini kalian bisa di melihat ya total yang mereka gunakan di latar belakang itu 10,11 KB lumayan kan teman-teman kalau hari-hari hidup terus ya nggak bisa dipikirlah jadi kita non-aktifkan jadi data itu akan berjalan sewaktu kita menggunakannya saja ya teman-teman ya bukan kita pelit ya teman-teman jadi kita mengantisipasinya ya kita bisa menghemat data nah ini di latar belakang 0 namun tidak ada salahnya kita non-aktifkan ya teman-teman ya kontak nah latar belakang 0 data oke kita non-aktifkan kemudian layanan Google Play bisa kita masuk detail penggunaan data di sini latarnya 0 tidak masalah layar kunci layar kunci biasanya nol juga ya teman-teman tidak ada salahnya kita non-aktifkan di latar belakang untuk Lazada karena saya sering kalau di Lazada nih di latar belakangnya ada 5,41 MB teman-teman itu berjalan secara otomatis di latar belakang jadi segar segera sekarang kalian matikan data di latar belakangnya ya teman-teman jadi berfungsi hanya pada waktu kalian mengaktifkannya saja oke mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum